oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel papa muda slow teman teman hari ini saya pengen sharing sharing terkait dengan problem yang saya temui sendiri ya ini mobil honda brio tahun 2012 kilometer 82.582 nah problemnya itu apa jadi sedikit curhat ya kemarin itu kan saya habis jalan pakai mobil ini dan tiba-tiba pada saat jalan di kecepatan 60 sampai dengan 80 ya karena kemarin kejadiannya di tol itu lampu engine nya nyala secara tiba-tiba dan diikuti dengan RPM nya itu nahan cuma sampai 3000 lebih dikit lah nggak sampai 4000 itu di bejek segitu-gitu aja gitu ya nah saya juga nggak tahu permasalahannya dimana karena memang kemarin-kemarin itu nggak ada masalah nah itu tiba-tiba kejadiannya dan terpaksa saya paksa pulang sampai rumah ya dengan kondisi seperti ini tapi sebelumnya kemarin juga sempat saya coba reset secara manual dengan mencabut kutub negatif baterai nya atau main akinya ya kita cabut harapan saya sih ini bisa normal kembali tapi nyatanya problemnya masih ada berarti kan ini problemnya memang belum teratasi ya kita nggak bisa cuma cabut main baterai nya aja nah ini kondisinya kayak gini sekarang ya ini kondisi idle ini suara mesinnya pinjang nah kalau saya coba gas kayak gini ya tuh berat gas nya jadi ada nyendat dulu baru naik kayak gitu ya nah sekarang kita mau coba diagnosa permasalahannya dimana kebetulan saya nggak punya skenernya jadi kita akan coba secara manual aja diagnosanya biasanya untuk kondisi mesin pinjang itu berasal dari pengapian biasanya bisa busi atau koil nah kita akan coba arahnya ke arah situ dulu karena yang paling gampang ya itu dulu gitu ya kita akan coba mendiagnosanya oke teman teman tetap ikuti channel ini untuk mencari permasalahannya dimana oke nah ini teman teman kondisinya kayak gini ya bisa teman teman denger sendiri kondisinya 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 idlenya itu enggak stabil ini berasa enggak enak banget di kondisinya dan engine nya pun terasa geter nah kita nanti mau cek satu-satu letak permasalahannya ada dimana apakah di coil atau di busi atau di injektor atau di yang lainnya juga bisa ya nanti kita coba diagnosa satu-satu kita akan mulai dari yang termudah dulu kita lepaskan koilnya kita angkat satu-satu supaya tahu koil mana yang tidak bekerja nah sebelumnya untuk baut koilnya ini sudah dilepas ya ini ada 4 buah baut baut 10 nah kita coba dari yang pertama dulu nah begini ya jadi untuk yang pertama itu enggak ada perubahan dan untuk yang kedua ini ada perubahan ya teman-teman ya dan kita cek yang ketiga ini ada perubahan dan kita cek yang keempat ya ada perubahan jadi sementara ini kecurigaan saya ini ada di koil nomor satu karena pada saat diangkat untuk yang nomor satu ini tidak merespon atau tidak ada perubahan pada engine ketara engine sama aja nah ini adalah koil nomor satu ya kita lepas begini tetap enggak ada perubahan kita cabut aja konektornya soketnya kita cabut supaya untuk memastikan nah ini udah dicabut tetap aja sama aja enggak ada perubahan artinya memang ada permasalahan di silinder nomor satu atau koil nomor satu nah sebelum kita yakin terhadap koilnya kita kita tuker dulu antara koil nomor satu dan koil nomor dua supaya kita tahu koil atau bukan yang bermasalah ya kita tuker dulu koil satu dan dua ya angkat aja kayak gini kalau untuk koil ini bisa ditukar tukar ya jadi enggak perlu takut tukar tukar memang dia bisa di semua silinder mau silinder satu dua tiga empat bisa ditukar tukar nah kita cabut aja kita masukin ke silinder nomor satu harusnya kalau misalkan memang koilnya yang bermasalah problemnya bakalan pindah ke silinder nomor dua nah kita akan coba aja bener enggak koil yang bermasalah atau memang ada yang lain kita coba aja dulu kita pasang lagi konektor nya ya kita rapiin semuanya untuk konektor nya jangan sampai masang nya enggak rapet ya harus sampai ngeklik supaya arus nya enggak keputus nah ini kita bakalan coba oke kita mau coba dulu hidupin mesin nya nah ini udah hidup ya temen temen masih dalam keadaan bincang kita coba yang pertama coil nomor satu yang di pindah tadi dan ini masalahnya tetap sama ada di coil nomor satu dan coba kita angkat yang nomor dua yang tadinya nomor satu ya nah ini ada perubahan artinya untuk coil nomor satu itu bagus berarti masalahnya bukan pada coil nya kita coba untuk memastikan ini sabut lagi konektor nya ya sama aja ya temen temen jadi gak ada perubahan artinya ini permasalahannya bisa dibusi atau di injector nah kita nanti bakal coba lagi sementara ini kita matiin dulu ya nanti coba kita pindahkan busingnya kalau misalkan memang busingnya yang bermasalah nanti kita ganti karena hari sudah larut malam kita istirahat dulu ya oke temen temen kita lanjut besok nah coba kita hidupin ya penyakitnya 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 masih tetap disini busing pun sama kita udah pindah kesini penyakitnya juga tetap disini dan sekarang kita rading injector injector kita taruh di silinder nomor dua yang tadinya nomor satu jadi dibalik kayak poil kalau misalkan ini penyakitnya pindah artinya injector yang bermasalah tapi kalau misalkan penyakitnya tidak pindah berarti masih ada di silinder nomor satu dan itu kita lakukan pengecekan ulang lagi untuk lebih detailnya oke kita coba dulu silinder nomor satu kita angkat nah ini ada perubahan jadi kita tadi rubbing injector ditaruh nomor dua berarti nomor dua ini harusnya kalau memang injector yang bermasalah ini dicabut juga tidak ada perubahan benar ya kalau kita cabut nomor satu kan ini berasa banget perubahannya kalau dicabut nomor dua ini walaupun dilepas ininya juga tidak ada perubahan artinya injector yang bermasalah jadi untuk kasus ini ternyata bukan foil dan juga bukan busi yang bermasalah yang bermasalah itu adalah injector injector yang ini ini adalah injector ini sudah ditaruh di nomor satu yang dari nomor dua yang nomor satu ditaruh di nomor dua yang bermasalah sekarang ada di nomor dua nah ini kita perlu ganti oke jadi penyakitnya sudah ketemu yaitu injector yang bermasalah ya oke teman-teman jadi permasalahan di mobil ini adalah injector nomor satu yang bermasalah tadi kita sudah cobain jadi satu pindah kedua ternyata problemnya pindah ke nomor dua artinya ini injector nya bermasalah oke teman-teman mungkin cukup sampai disini dulu pertemuan kita kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian ataupun dalam ucapan saya mohon maaf kepada teman-teman sekalian buang negatifnya dan ambil yang positifnya aja oke selamat menikmati